Kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya memprint ulang transaksi Anda. Ini mungkin bisa dipergunakan ketika ada orang yang ingin menggandakan atau struk nasabah Anda hilang, maka Anda tentunya menyimpan struk untuk sebagai stok Anda. Jadi ketika nasabah Anda kehilangan struk, Anda bisa mencetaknya kembali. Meskipun dalam waktu apapun, tentunya Anda ini saya acak, saya ambil yang bagian tengah. Meskipun yang jelasnya yang paling penting adalah nomor transaksinya. Ya, ini nomor transaksinya. Nomor transaksi ini digunakan untuk mencetak ulang. Transaksinya apabila ada pelanggan Anda yang membutuhkan struknya. Dan pada saat itu, struk yang dia ambil kehilangan dan dia ingin mencetak ulang kembali. Ya, langsung saja ini kita sudah bisa lihat tadi. Ini adalah nomor 50. Jadi kita langsung ke mesin EDC. Masuk ke menu. Menu mini ATM. Cari menu reprint. Reprint nomor bagian 7. Nomor bagian 7. Enter. Jadi, lihat di ANI Transaction. Jadi, silakan input yang berdasarkan kita lihat tadi itu nomor 50. Masukkan nomor 50. Ini akan tercetak. Nah, ini. Kita bisa lihat di sini. Dia akan menggandakan. Ini hebatnya mesin EDC. Dia memiliki memori untuk menyimpan segala transaksi yang ada. Ini. Jadi, Anda bisa memberikan satu ini untuk nasabah atau pelanggan Anda. Dan yang satunya, Anda simpan tentunya sebagai arsip Anda. Semoga bermanfaat. Tentunya. Kepada teman-teman. Jangan lupa subscribe, dukung video-video saya dalam YouTube. Semoga saya bisa membuatkan video bermanfaat kepada teman-teman semuanya. Thank you. Terima kasih telah menonton.